Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya seperti biasa di channel ini kita akan belajar bersama tentang service elektronika kita akan membahas seputar laptop, pc, playstation, arduino dan elektronik lainnya terima kasih untuk yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share dan komen yang baru saja bergabung selamat datang di channel saya semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua kali ini masuk laptop merk HP serinya itu HP 430 keluhannya itu ada tombol keyboard sebagian itu tidak berfungsi ada beberapa huruf yang tidak berfungsi dan kita akan coba belajar mengeceknya apakah perlu ganti atau tidak untuk mengecek untuk mengecek beberapa keyboard yang tidak berfungsi itu yang pertama kita harus menggunakan aplikasi terlebih dahulu disini sudah di install ada gambar tombol dan kita harus menggunakan tombol di sini ada beberapa gambar tombol seperti keyboard seperti yang biasa lalu kita pencet salah satu tombol misal kita pencet nomor 4 kita lihat tadi tombol 4 itu berwarna merah dan hijau kalau kita pencet terus berwarna merah dan kita lepas berwarna hijau berarti tombol itu masih oke masih bagus namun misalkan aplikasi ini dibuka lalu ada salah satu tombol atau beberapa tombol yang berwarna merah itu artinya tombol itu rusak atau kepencet terus itu ya indikasinya namun disini tidak ditemukan tombol-tombol yang merah setelah itu kita coba tekan tombol satu persatu dari mulai terserah sih dari mulai satu, dua kita pencet berulang-ulang jika tidak berwarna merah berarti tombol itu masih berfungsi dengan baik kita coba semua tombol pada bagian ini tombol dalam kurung itu di monitor itu tidak ada respon berarti tombol dua tombol ini tidak berfungsi tidak berfungsi kita lanjut pengecekan selanjutnya itu tidak berfungsi tombol y dan t itu tidak respon berarti tombol ini rusak re p g tab tombol tab ini tidak berfungsi caps lock berfungsi ada kasus itu ditemukan jika tombol ditekan itu berwarna merah terus itu tandanya tombol tidak kembali lagi ke posisi awal berarti tombolnya itu ada yang rusak keyboardnya sedangkan jika tombol keyboard ditekan lalu tidak muncul berwarna hijau ataupun merah berarti tombol itu juga rusak atau tidak berfungsi semestinya oke semua tombol sudah kita cek namun di sini pada monitor aplikasi ini ada yang tidak berwarna hijau itu berarti tombol tidak berfungsi untuk langkah selanjutnya kita harus pongkar keyboard dan kita bersihkan dahulu setelah kita bersihkan tombol dari semua keyboard ini lalu kita cek lagi menggunakan aplikasi ini misalkan masih bisa berfungsi berarti ada kemungkinan kalau ada di bagian tombol namun jika sudah tidak berfungsi masih tetap misalkan tombol T dan ini tidak berwarna hijau berarti keyboard sudah mengalami kerusakan pada lapisan ini kita bisa sarankan kepada pemiliknya untuk ganti baru setelah kita cek menggunakan aplikasi keyboard ada beberapa tombol yang tidak berfungsi langkah selanjutnya kita akan lepas keyboard ini dan kita bersihkan semuanya untuk melepas nya kita bisa buka area belakang lihat belakang cover di laptop ini karena seri SP 430 itu ada baut pada keyboard nya kita harus melepas cover belakang terlebih dahulu sebelum melepas dari depan disini kita lihat ada tambang keyboard ada sebuah baut di dalam untuk melepas nya kita bongkar dulu setelah itu kita bongkar pada bagian depan keyboard kita lepas baterai dulu disini kita lihat ada tombol lambang kiteboard wifi dan ram kita lepas baga pada bagian ini dulu kita kita lepas kita cari logo kaipot dulu disini ada gambar kaipot juga kita lepas baut nya setelah setelah kita lepas kita baru bongkar bagian depan sini ada beberapa penguji dan keyboard kita lepas dulu penguji nya kita menggunakan kopeng min atau pinset kita bongkar soket ini setelah dilakukan pembersihan dan pengecekan ulang namun ada beberapa tombol yang tidak berfungsi masih tetap tidak berfungsi untuk itu kita harus mengganti satu set keyboard ini kebetulan saya sudah tombol ini keyboard merah HP 430 kita coba lihat bersama atau tidak sebelum kita pasang kita lihat dulu yang penting itu tempat posisi botnya sama atau tidak kalau untuk fleksibel di sini karena ada lekukan nanti kita buat lekukan sendiri disini oke cepat kita pasang keyboard yang baru untuk memasangnya kita posisikan seperti ini dan kita balik seperti ini dulu kita ambil kabel fleksibelnya kita balik akan masukkan ke soketnya setelah keyboard terpasang kita tes terlebih dahulu kita jangan dibaut dulu kita tes pada posisi seperti ini tidak terpasang lalu kita Nyalakan aplikasi yang tadi kebo tes apakah semua normal atau tidak setelah dites semua normal baru kita rakit kembali oke selanjutnya kita buka aplikasi kabel tes dulu kita coba tes tadi yang tidak nyala itu tombol Y dan T oke teman-teman saya dulu kemudian paper fungsi paper fungsi tadi dalam kurung ya kita ke semuanya selamat menikmati 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 oke tombol berfungsi semua setelah tombol kalau dia rasa oke semua lalu kita kembali ke bawah kita setelah kita pasang kita buat kembali pada bagian belakang aku akan melihat bernambatan juga aku akan melihat semuanya saya akan melihatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati like share dan komen semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati